Visi-misi RPJPD mewujudkan Sumatera Barat Maju yang agamai selanjutnya 2025 memang ada hal-hal strategis yang kita mintakan. Karena RPJPD itu adalah visi dan misi pemerintah atau visi dan misi Sumatera Barat selama 20 tahun. Di mana RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program menggulang dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Mahyildi dan Audi pada priorisasi yang keempat ini, dia harus berpedaman ke sana. RPJMD itu dibentuk sampai 2026, RPJPD ya Pak Datuk, sementara RJPMD juga sampai tahun 2026 juga kalau nggak salah. Sementara jabatan Mahyildi Audi hanya sampai 2024 Pak Datuk, ini masalah nggak Pak Datuk? Tapi akan langkah lebih elok, gubernur juga melibatkan organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya 4 OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Podcast Langgam, referensi orang awak. Bersama kita sudah ada Bapak Arkadius Datuk Intan Mano, selamat datang Pak di Podcast Langgam Pak Datuk. Selamat datang para pemirsa Podcast Langgam dimanapun saja berada, dan kemudian selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Sehat Pak Datuk? Alhamdulillah. Oke karena kita sudah mematuhi prokes, kita nggak apa-apa buka masker Pak Datuk. Baik. Yang ingin kita bahas di sini pertama adalah mengenai sekarang ini ada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Sumatera Barat Pak Datuk. Pak Datuk, di DPRD Sumbar melihat perkembangan dari RPJMD ini gimana Pak Datuk? Ya, RPJMD itu merupakan suatu kewajiban priorisasi keempat yang sekarang ya, merupakan tindak lanjut dari avisi, misi, dan juga program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Tapi sebelum Gubernur, Wakil Gubernur Terpilih, kita di Provinsi Sumatera Barat melaksanakan perubahan RPJPD tahun 2005, tahun 2005. Dimana dalam RPJPD itu adalah program jangka panjang, mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Ada memang tiga, empat priorisasi, priorisasi RPJMD di situ. Yang pertama, priorisasi 2005-2010, kemudian 2010-2015, 2015-2020, ini masyarakat pemerintahan Pak Marisaman, dan kemudian Irwan Praikno, dua priorisasi, dan yang terakhir ini priorisasi keempat, yaitu adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Mayildi, dan Audi JN Aldi. Jadi ini kita lihat. Kenapa RPJPD ini harus diubah? Ini dulu yang perlu kita indikannya. Karena memang mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017, di sana perubahan RPJPD itu dapat dilaksanakan di saat RPJPD itu masih menyisahkan umur sekurang-kurangnya 7 tahun. Tapi sekarang waktunya hanya 5 tahun. Nah ini penyebabnya, tak lain, tak bukan, adanya bencana non-alam, COVID-19, yang notabene telah memporak-porandakan. Porak-porandakan secara sistemik, masif, dan juga multidimensional, apakah itu menyangkut dengan perekonomian, kemudian juga masalah kesehatan, masalah yang menyangkut juga dengan pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Ya permasalahan COVID-19 ini betul-betul berdampak terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya ya tentu di Sumatera Barat yang kita lihat, karena memang yang kita ubah itu adalah RPJPD, Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 dan tahun 2025. Kemudian RPJPD itu tuh harus dijadikan dasar, dijadikan acuan bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam rangka menyusun RPJMD. Turunnya Pak Datuk ya? Ya, jadi harus berberanaman itu. Maka dari itu, di saat kita pembahasan perubahan RPJPD, kita juga meminta kepada gubernur dan wakil gubernur itu untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program unggulannya. Alhamdulillah kalau kita lihat secara keseluruhan, ya memang ada beberapa poin strategis yang menjadi rekomendasi bagi kita dalam rangka penyempurnaan visi, misi, dan program unggulan dari gubernur-wakil gubernur. Kalau kita lihat secara keseluruhan, visi gubernur mewujudkan Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Mereka di sana memiliki tujuh misi dan kemudian lima belas program unggulan. Setelah kita bandingkan dengan visi misi RPJPD, ya, mewujudkan Sumatera Barat Maju yang agamai selanjutnya 2025, memang ada hal-hal strategis yang kita mintakan untuk disempurnakan itu. Yang pertama tentu selainnya menyangkut dengan tatanan, sistem tatanan kesehatan. Karena memang COVID telah menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial, ya, multidimensional, ya, terhadap pengembangan daerah dan juga nasional, dan juga aplikasi internasional juga seperti itu, ya. Jadi, ini-ini sangat penting, ya. Jadi, tatanan kesehatannya sangat perlu. Apalagi, saya sebagai pimpinan Pansus dalam penyusuran adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan penanggulan COVID-19 ini, sudah kita tegaskan bahwa sistem atau tatanan kesehatannya itu, itu harus sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu apa? Nagahari, Jorong, dan Desa. Jadi, maka dari itu, yang gitu kan, ya, pemerintah provinsi dalam tatanan kesehatan ini harus memiliki Satgas sampai ke Jorong, Desa, dan Negari tadi. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan recovery economy. Ini sangat penting, recovery economy, ya, di mana akibat COVID-19 ini telah memperandakan tatanan ekonomi kita. Walaupun kita menyatakan bahwa sektor pertanian ini merupakan sektor yang boleh dikatakan aman, ya, di era pandemi, tapi kan yang paling penting sekali bagaimana masyarakat itu diminta untuk memacu produksinya. Maka dari itu kita minta kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih, ya, di saat kita menatapkan perubahan RPJPD itu, ada tiga hal yang harus dilaksanakan. Bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk berproduksi, yang kedua memberikan bantuan, stimulus, dan insentif agar mereka berproduksi, dan yang paling penting sekali bagaimana pemerintah harus hadir di saat masyarakat itu berproduksi. Apakah itu sektor pertanian, peternakan, perikanan, kemudian juga sektor IKM, industri kejahat masyarakat, ini satu hal yang sangat strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Apa peringkapan dari gubernur sendiri ketika tim RPJPD sendiri, bagaimana Pak Dato? Ya, bahwa beliau melihat secara keseluruhan satu hal yang harus dijalankan. Karena RPJPD itu adalah visi dan misi pemerintah, atau visi dan misi Sumatera Barat. Sumatera Barat selama 20 tahun. Dimana RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi, serta program menggulang dari gubernur dan wakil gubernur terpilih, Mayildi dan Audi pada priorisasi yang keempat ini, dia harus berpedaman ke sana. Mayildi dan Audi harus mewujudkan visi dan misi dari RPJPD itu. Mau tidak mau atau suka tidak suka, RPJMD yang disusun oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, Buya Mayildi dan Dinda Ode Jainaldi ini betul-betul harus berpedaman. Maka dari itu kami sampaikan tadi, ada stressing-stressingnya. Selain dari permasalahan yang berkaitan dengan tatanan kesehatan, kemudian juga berkaitan dengan recovery ekonomi, terutama keberadaan pemerintah di saat masyarakat itu berproduksi, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah mengacu kepada Undang-Undang 11 tahun 2020 menyangkut dengan cipta kerja. Tentu ini satu kondisional yang perlu menjadi suatu perhatian dan catatan. Tentu saya melihat secara keseluruhan, Buya Mayildi dan Dinda Ode Jainaldi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan menjalankan RPJPD untuk priorisasi yang terakhir dan kemudian akan menjalankan visi dan misi beliau itu dalam tatanan RPJMD mereka itu harus menyempurnakan hal yang demikian. Ini ada satu persoalan Pak Datuk, kan kalau RPJMD itu dibentuk sampai 2026, RPJPD ya Pak Datuk, sementara RJPMD juga sampai tahun 2026 juga kalau nggak salah. Sementara jabatan Mayildi-Audi hanya sampai 2024 Pak Datuk. Ini masalah nggak Pak Datuk? Iya, ini kan perencanaan daerah. Betul memang ya. RPJPD itu tuh sampai tahun 2025. Masa tugas gubernur dan wakil gubernur terpilih, Buya Mayildi dan Dinda Ode Jainaldi ini sampai tahun 2024. Tetapi RPJM dibuat itu sampai tahun 2026. Kenapa harus seperti itu ya? Jangan sampai kita kekosongan perencanaan daerah di sana itu. Ini sangat penting sekali ya. Hingga walaupun masa tugasnya sampai tahun 2024, kemudian kita menyiapkan RPJM sampai tahun 2026 untuk menghindari kekosongan. Ya, kekosongan perencanaan di sana. Betul memang ada perdebatan di DPRD. Ya, kenapa? Mewujudkan visi misi gubernur itu tuh tentu sangat terkait dengan perencanaan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih tentu juga tidak mau kehilangan momen untuk tahun 2024 untuk pecalonan berikutnya. Dia harus bisa menyelesaikan visi dan misinya itu sampai tahun 2024. Mau tidak mau atau suka tidak suka, tentu akan mempush, ya mempush program kegiatan dalam mewujudkan visi dan misinya tadi itu tuh sampai tahun 2024. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan bahwa pembangunan Sumatera Barat itu telah sesuai dengan janji gubernur dan wakil gubernur terpilih di saat mereka berkampanye. Tapi yang ingin kami sampaikan ya, perencanaan daerah ya itu tuh harus sampai tahun 2026 agar tidak terjadi kekosongan perencanaan di situ. Ini yang satu hal yang sangat penting sekali. Oke. Sef, menariknya tuh di RPJMD ini Pak Datuk. Kan gubernur begitu sudah dilantik dan beridia perbitato di DPRD sudah membentuk tim untuk RGPMD ini Pak Datuk. Dan menarik juga statement Pak Datuk di salah satu harian lokal saya lihat tidak ada dari tim perumus ini dari OPD gitu. Padahal yang akan menjalankan ini adalah OPD sendiri. Ini gimana nih perspektif Pak Datuk nih? Ya, saya udah memang mengomentar itu. Apa yang dilaksanakan itu setelahnya tidak keliru. Tapi saya melihat tidak elok. Kenapa saya menyatakan demikian Pak? Karena yang akan melaksanakan itu nanti tentu organisasi perangkat daerah. Kepala dinas lah ini. Komandonya Pak Datuk. Saya melihat secara keseluruhan walaupun ya perumusan RPJMD itu tuh dibuat oleh tim. Ada para akademisi dan kemudian juga setelahnya ya yang lebih hebat lagi yang lucu lagi bilang gitu kan. Ada juga dari OPD Kota Padang bilang gitu kan. Ini nih ya. Saya melihat secara keseluruhan. Ya gubernur tidak salah. Tapi akan langkah lebih elok. Gubernur juga melibatkan organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya empat OPD. Yang pertama Badan Perencanaan Pengundang Daerah BAPEDA. Yang kedua Badan Keuangan Daerah BAPEDA. Yang ketiga Badan Penelitian Pengembangan Balitbank. Dan yang keempat itu Biro Hukum. Ini sebenarnya Bang. Sekarang kan yang menjadi permasalahan ya. Rumusan RPJMD yang dibuat. Rumus RPD yang dibuat. itu akan dibahas oleh DPRD bersama organisasi perangkat daerah. Sementara dia Yang netabene mereka tidak dilibatkan dalam perumusan itu. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Saya menyatakan itu walaupun itu tidak salah dan itu dibolehkan dalam tataan seperti tadi. Tapi alangkah lebih elok ya perumusan RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi dari gubernur dan wakil gubernur terpilih itu melibatkan organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya ya sekurang-kurangnya empat organisasi perangkat daerah tadi ya. Ini sekarang sudah jalan. Sekarang sudah jalan. Tim perumus pun juga sudah bekerja sedemikian rupa. walaupun ada penambahan-penambahan ya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan kemudian sudah ada 15 program unggulan tadi yang gitu kan. Ya saya melihat secara keseluruhan kalau program unggulan ini bisa dilaksanakan ya oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih selama tahun ke depan saya melihat Sumatera Barat cukup maju. Tapi saya menilai itu tidak semudah itu. Ya tidak semudah itu untuk bisa melaksanakan. Contoh pemain sekarang kita ambil ya untuk sektor pertanian. daerah kita Sumatera Barat daerah agraris betul ya 52,8 persen masyarakat kita itu sebagai petani dalam arti kata luas ada di sana petani sawah, ladang kemudian ternak, perikanan dan lain sebagainya 52,8 persen. Nah di dalam program unggulan itu menyatakan bahwa gubernur akan menetapkan anggaran sektor pertanian itu itu 10 persen. Sekarang baru berada pada angka 4,9 persen. Jadi harus dinaikkan lagi 5,1 persen. Jadi penambahan 5,1 persen ini memang menguntungkan bagi petani tapi yang menjadi permasalahan dari mana sumber dananya nih. Nah itu bilang gitu. Yang kedua meningkatkan nilai tukar petani. Ya nilai tukar petani sehingga petani itu tuh betul-betul bergairah dan beruntung. Beruntung ya di saat mereka sudah berproduksi. Tadi yang saya sebutkan ada tiga hal yang perlu dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama mendorong masyarakat berproduksi. Yang kedua memberikan insentif. Kemudian juga stimulus atau bantuan agar masyarakat berproduksi. Di saat masyarakat sudah berproduksi dia harus pemerintah harus hadir di sana untuk bisa membeli memasarkan produk-produk masyarakat. Kalau yang ketiga ini terlaksana ya terlaksana ini baru nilai tukar petani ini bisa meningkat. Tapi kalau seandainya mereka sedang berproduksi ya ternyata harga turun juga jadi masalah. Beberapa media lokal beberapa waktu yang lalu saya membaca panen raya tapi Sumatera Barat rugi. Ini kan jadi masalah. Saya berharap secara keseluruhan tadi memang saya sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Sumatera Barat yang menangani bidang perekonomian. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Provinsi Riau. Saya sudah bicara juga dengan gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana mewujudkan mewujudkan nilai tukar petani ini dan kemudian mengangkat anggaran sektor pertanian ini sampai 10 persen tentu memang salah satunya itu dengan membentuk BUMD Agro yang memang ada juga dalam program unggulan. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti BUMD Agro yang merupakan program strategis ini terlaksana baru pada akhir. Kita di saat harga naik di pasaran apalagi sekarang menjelang puasa lebaran kemudian ini harga naik rumah inflasi turun kemudian dilaksanakanlah setelahnya pasar murah operasi pasar harga turun tapi di saat masyarakat berproduksi harga turun pemerintah daerah di mana? Nah maka dari itu kita berharap kemarin di saat pembahasan RPJM B 2021-2026 kita minta agar toko tani Indonesia Center TTIC yang ada di Bypass kebanggaan dari Dinas Pangan itu dia tidak hanya menampung produk masyarakat dia harus mampu membeli produk masyarakat dan menjual produk itu menjual produk itu jadi kembali lagi ke yang tadi kita meminta kalau seandainya BUMD Agro ini belum bisa diwujudkan kita meminta pemerintah daerah terlebih dahulu menjadikan TTIC itu sebagai badan layanan umum daerah luar biasa ya Pemirsa Langgam Pak Datuk ini kan kita tahu sudah tiga periode Pak Datuk di DPRD apabila sudah hatam dia mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat kita ingin mendengar pendapat ini Pak Datuk kan gubernur kita sama wakil gubernur baru dilantik dan dalam beberapa bulan ke depan akan ada pergantian kepala-kepala UPD Pak Datuk mungkin disini kita harapkan supaya DPRD menjaga supaya unsur politis jangan sampai menyenyakkan rencana jangka panjang kita rencana jangka menengah itu pendapat Pak Datuk gimana Pak Datuk ya pengisian organisasi perangkat daerah itu memang itu kan kewenangannya gubernur kembali lagi kan tadi DPRD menilai bagaimana menempatkan personal itu direct man direct job jadi orang-orang yang betul sesuai koncoisme sih boleh-boleh aja kalau dia mempunyai kemampuan ya silahkan silahkan jadi ini yang sangat penting sangat penting bagaimana kepala organisasi perangkat daerah itu memahami begitu beratnya beban gubernur dan wakil gubernur yang masa tugasnya hanya 3 tahun 7 bulan 3 tahun 7 bulan sangat singkat ya kalau 3 tahun 7 bulan itu yang bisa bekerja dalam pandang paling ini 1,5 tahun 1 tahun awal ini paling juga bilang gitu kan menggambang-gambang lu menyiapkan RPJMD bilang gitu kan kemudian juga mengisi organisasi perangkat daerah yang baru kemudian nanti baru starting dan starting nanti udah mulai lagi ke persiapan pilkada pilkada lagi ya Pak Datuk biar lagi rencana jaga banyak kita mungkin di DPRD itu fungsinya apa ya mengingatkan ya Pak Datuk maka dari itu kami menyampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur bahwa visi misi dan program unggulan jadi satu visi tujuh misi dan 15 program unggulan ini kalau ini betul-betul dijalankan saya menyatakan semantara bara maju tadi sudah saya tambahkan selain dari anggaran pertanian 10% kemudian juga masalah berkaitan dengan nilai tukar petani pembentukan BUMD agro untuk membeli produk-produk masyarakat ada lagi programnya itu 100 ribu millennial entrepreneur dan kemudian woman entrepreneur ini satu kondisional yang tidak gampang apalagi situasi seperti ini ya Pak itu bilang gitu jadi harus menjadi satu catatan jangan nanti bilang gitu tamatan SMK sudah dianggap bilang gitu millennial entrepreneur begitu banyaknya orang tamat SMK jadi betul-betul millennial entrepreneur itu menjadikan Sumatera Barat itu adalah daerah-daerah yang memiliki entrepreneur muda betul-betul bisa berkiprah tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di tingkat nasional-internasional ini yang perlu diwujudkan begitu juga woman entrepreneur mohon maaf kelompok wanita tani aja sekarang masih susah apalagi mewujudkan silahnya entrepreneur wanita saya melihat secara keseluruhan tapi bukan berarti ini-ini ini bagus tapi bagaimana mewujudkan yang bagus tadi itu 100 ribu jumlahnya ini 100 ribu ini betul-betul satu hal yang perlu menjadi perhatian kemudian berikutnya lagi ada yang terkait dengan revolusi industri 4.0 ini perlu sekali revolusi industri 4.0 kami menegaskan di sana agar permasalahan perdagangan industri terutama masalah industri kerajinan masyarakat terpaparnya IKM kita UMKM kita karena memang selama ini pemasarannya itu adalah sistem offline jadi belum banyak yang menggunakan digital atau menggunakan e-commerce e-commerce ini satu kondisional yang harus menjadi perhatian bagi kita saya ingin sampaikan tadi maka dari itu gubernur dan wakil gubernur terpilih di dalam menempatkan organisasi perangkat daerah jasa orang memang perlu dinilai tapi kemampuan mereka untuk mengisi permasi demikian perlu perlu menjadi catatan saya juga tidak keberatan di saat misalnya ada beberapa OPD Kota Padang yang perlu ditarik ke provinsi kalau dia mampu saya pikir tidak ada masalah karena ada sistem seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jadi ini satu kondisional yang sangat perlu sekali menjadi perhatian saya melihat secara keseluruhan itu itu betul memang dia harus mengayomi dan juga memfasilitasi tim-tim pemenangan orang-orang yang mendukung tapi kembali lagi ke yang tadi jangan ini dijadikan sebagai tempat belas kasihan belas jasa dari gubernur dan wakil gubernur sehingga organisasi perangkat daerah orang-orang yang diisi untuk menjadi kepala OPD itu tidak mampu mewujudkan visi, misi dan program strategis yang sangat baik dan waktunya sangat-sangat tetap prioritaskan kemajuan Sumatera Barat harus itu oke terakhir Pak Datuk mungkin catatan Pak Datuk sendiri atau sebagai orang yang sudah berpangkat DPRD apa saja dalam waktu 3,5 tahun ini mungkin poin-poin yang paling prioritas bagi gubernur dan wakil gubernur kita dalam waktu yang sikat ini Pak Datuk jadi yang pertama saya melihat tentu bagaimana mengkomunikasikan dalam undang-undang 23 tahun 2014 pemerintahan daerah itu adalah gubernur bersama DPRD saya bilang sama Pak Gubernur dan juga sama Dinda Wagup kalau bertemu sama DPRD itu jangan bakal harus happy partner kerja pemerintah cuma sisi mata uang bang gitu jadi silahnya dalam membangun daerah ini dalam merencanakan kegiatan daerah ini tidak ada dusta diantara kita kita siapkan bang gitu kami di DPRD itu juga bukan orang-orang sembarangan mempunyai latar belakang yang berbeda apakah pendidikan background kehidupan kemudian pengalaman dan lain sebagainya kami juga punya kemampuan untuk itu jadi bagaimana sekarang ini silahnya kita bersinergi sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 kemudian yang berikutnya lagi kita harus melihat apa program-program strategis yang harus dijalankan pembangun sekarang ini mengembangkan sektor pertanian pertanian ini suatu hal yang sangat penting bagaimana bisa mengangkat 10% anggaran sektor pertanian dan kemudian bagaimana bisa mendorong masyarakat itu berproduksi dan kemudian setelah berproduksi hasil produksinya kita beli kita fasilitasi untuk memasarkannya sehingga Pak nilai tukar petani pun meningkat dan kemudian juga menyangkut dengan permasalahan IKM industri kerajinan masyarakat saya selalu sampaikan yang kadang-kadang dalam kondisional COVID perlunya e-katalog lokal gimana para OPD tidak mampu untuk membeli produk-produk IKM kenapa dia harus tender bagaimanapun juga bilang gitu pasti dia akan kalah dari pengusaha-pengusaha besar yang ada di Jakarta sehingga Pak lapang kerja ada bisa dikerjakan oleh UKM tenaga kerja terserap tapi karena pasarnya tidak ada sehingga semuanya itu buah ini saya lihat secara keseluruhan itu kemudian yang berikutnya lagi seorang gubernur wakil gubernur walaupun wakil gubernur sudah sering bicara sama kami terhadap bagaimana sekarang menangkap potensi-potensi besar yang ada di pusat Alhamdulillah hari ini ada Kepala Bapak Nas ya hadir di Sumatera Barat tentu bagaimana kita bisa mengambil dan kemudian juga ada pernyataan strategis ya play over Lubuk Selasi itu harus setiap tahun 2024 kemudian gubernur juga akan mengembangkan jalan tol akan baru Sumatera Barat kami sering bicara dengan pemerintah Riau ya tapi kami minta kepada Provinsi Riau kami Sumatera Barat mendukung Riau ini sebagai kota dagang dan kota bisnis ya kebutuhan Riau terhadap produk pertanian beras daging kemudian sayur termasuk juga ikan dan sebagainya kita support dari Sumatera Barat setelah capek bekerja dari Senin sampai hari Jumat Sabtu Minggu kami tunggu saudara-saudara kami dari Riau berliburan ke Sumatera Barat jadi ini harus saya sudah sampaikan ke Pak Mayaldi Buya Mayaldi ya bahwa OPD organisasi perangkat daerah Riau beserta gubernurnya akan berkunjung ke Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan kerjasama atau menyiapkan nota kesempatan dan sepakatan kerjasama antara Provinsi Sumatera Riau maka dari itu jalan tol satu hal yang perlu diperjuangkan walaupun Pak Gubernur ya ini kan cerita bergalau nih ya tadi Otala Pau dibilang gitu kan Otala Pau ini bilang gitu kan Gubernur dan Wakil Gubernur akan menyelesaikan jalan tol ada lagi berita yang keluar bilang gitu kan jalan tol dihentikan ada lagi bilang gitu kan ternyata memang hanya sampai stek 6 jam bilang gitu kan jadi saya mulai secara keseluruhan Gubernur ya Wakil Gubernur ya beserta organisasi perangkat daerahnya harus mampu melobi ke pemerintah pusat agar memperpendek waktu dari Sumatera Barat Keriau kalau ini yang terjadi apa yang kita sampaikan apa yang kita selalu bicarakan ya dengan DPD Provinsi Riau dengan pemerintah Provinsi Riau untuk bisa membangun kerjasama kita dukung mereka sebagai provinsi bisnis dan dagang dan kemudian kita support hasil pertanian peternakan perikanan dan kemudian kita akan tampung kita kembangkan karpet merah setiap hari Sabtu dan Minggu orang-orang Riau itu untuk berwisata ke Sumatera Barat jangan lupa bawa uang yang banyak belanja disini ya Pak Ratu tapi saya lihat memang ini sudah kayak mamanya beberapa waktu yang lalu kalau mamanya kayak hotel balkon itu parai lama itu hari Senin sampai Jumat saja kan itu akupansinya sampai 80% kalau sudah Sabtu minggu kita pul nah ini saya lihat ini perlu-perlu makanya saya bilang tadi jalan tol untuk memperpendek Riau dan Sumatera Barat ini atau masa tempunya itu itu belum menjadi perhatian seperti itu luar biasa ya kelihatan sekali ya Pak Datu ini adalah politisi yang sangat berpengalaman Pak Datu ya oke pemirsa podcast Langgam waktu juga yang membatasi kita ya terima kasih banyak Pak Datu saya doakan Pak Datu sehat-sehat terus mengabdi untuk masyarakat kalau bisa ke kancah lebih tinggi Pak Datu kita doakan Pak Datu insya Allah tentu dukungan dari Langgam insya Allah Pak Datu kalau Langgam itu adalah pendukung saya pikir bilang gitu itu tidak ada yang tidak bisa ketahui terima kasih juga Assalamualaikum makasih banyak Pak Datu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh